Itu DFD ya, data full diagram itu model logika atau data atau bisa singkat kita bilang proses data. Jadi proses data yang menggambarkan input dan output dari suatu data, oke. Jadi poinnya adalah data, makanya disebutnya data flow, alur data, diagram alur data. Nah kalau flowchart umum itu menggambarkan proses secara umum. Nah ini di tabel berikut, kalian bisa lihat ada dua aturan umum atau dua praksi ya, dua aliran lah dalam pembuatan DFD. Nanti kalau flowchart kalian tahu semuanya sama, jadi bentuk-bentuknya itu ada artinya ya. Nah dari sini kita bisa lihat yang pertama itu notasi dari Yordon dan DeMarco. Lalu yang kedua ada notasi dari Jane and Sersen. Kalau bisa kalian lihat notasinya serupa tapi tak sama, oke. Di sini saya lihat kalau simbol persegi manjang ini berarti simbolnya entitas eksternal atau terminator atau pelaku lah. Jadi simbol entitas eksternal itu menggambarkan asal atau tujuan dari data yang ada di luar sistem. Jadi ini bisa jadi staff atau apa, apal segala hal yang ada di luar sistem. Nah sementara yang selanjutnya simbol lingkaran untuk DeMarco dan notasinya kotak untuk Jane dan Sersen. Jadi simbol ini, simbol lingkaran ini artinya menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk atau aliran data keluar. Nah jadi misalnya ini database-nya, nah ini biasanya simbol database. Kalau kalian ingat ketika saya mencetokkan DFD di sini ada proses, ada apa proses apa gitu. Untuk menggambarkan proses keluar masuk sistem. Nah ini arah panah sama merupakan simbol dari aliran data dan ini yang seperti ini tanpa tutup dan data tutup ini simbol dari file. Jadi simbol dari penyimpanan data. Oke. Nah untuk membuat DFD harus mengetahui atau bisa menjabarkan lah apa itu fungsi dari DFD. Oke ini kelebihan saturnya. Harusnya seperti ini. Fungsi dari DFD sidanya yang saya temukan dan saya pahami itu ada lima. DFD itu bisa kita gunakan sebagai perancangan. Sebagai metode perancangan sebuah sistem yang memiliki orientasi pada alur data. Oke. Jadi sehingga kalau kalian menggunakan ini, flowchart dengan metode DFD ini, kalian bisa dengan mudah menggambarkan atau menganalisinya. Jadi kalau kalian punya flowchart atau DFD, kalian bisa gunakan itu sebagai blueprint atau buku biru. Buku besar dari sistem atau bisnis kalian. Oke. Sebagai blueprint. Nah yang kedua, DIP ini juga bisa digunakan sebagai perancangan sistem yang mudah untuk diberikan kepada pengguna atau user. Lalu diberikan kepada pengembang aplikasi ya. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan kepada orang lain. Oke. Jadi dari poin ini, dua, tiga, ini sama. Jadi DFD berguna sebagai perancang sistem yang mudah dikomunikasikan ke orang lain. Jadi kalau kalian punya DFD atau kemarin kalian udah belajar flowchart dengan DFD ini, kalian tinggal kasih aja. Kalau diagramnya ke orang lain, orang lain bisa tinggal lihat. Dan bisa lebih mudah dikomunikasikan karena lebih memahami daripada tekst-tekst seperti ini ya. Lalu yang kedua, bisa dengan mudah diberikan ke developer atau pengembang aplikasi. Mereka tinggal... Nah, mereka tinggal menentukan atau merancang alur data itu berdasarkan flow yang kalian buat. Nah, yang keempat, itu memudahkan user atau pengguna dalam memahami sebuah sistem. Karena dengan itu, ada gambaran tersebut, kalian bisa melihat alur-alurnya kemana saja dibandingkan dengan tekst-book yang agak lama. Nah, lihat. Akhir yang kelima, itu flowchart itu bisa membantu penerapan ke sistem yang lebih baik dan sepuluh. Nah, karena kalian melakukan penerancangan secara komprehensif. Seperti yang saya bilang, DFD itu bisa digunakan sebagai blue pin ya. Oke. Nah. Kalian sudah banyak. Saya sudah sempat menjelaskan beberapa software. Baik itu flowchart atau DFD, di semua software itu, software menggambar itu, kalian ada pilihannya untuk membuat data flow diagram gambarnya. Tapi sekarang saya akan memberitahu kalian salah satu software yang mudah untuk menggunakan flowchart. Nah, khususnya flowchart ya, karena untuk DFD sendiri, software ini kalian, saya baru tahu kemarin, sudah tidak bisa menggunakan community edition. Nanti kita coba saja. Nah, jadi visual bar diagram ini adalah software yang ditemukan tahun 2002, yang dirilis tahun 2002, dan menggunakan bahasa pengprograman Java. Oke. Jadi, sekitar 18 tahun yang lalu. Nah, untuk kalian mencoba software ini, kalian bisa ke sini, ke visual paradigam. Lalu kalian ke bagian try now. Biar saya perlihatkan saja di sini. Nah, ini. Nah, kalian ke bagian ini, ke visualparadigam.com. Kalian ke bagian download. Website ini gratis untuk yang ini, untuk community edition. Oke, ini ya, community edition. Nah, ini community edition. Hanya saja. Pada ini kalian, diagram new, tidak bisa baru. Untuk release yang terbaru. Data flow. Nah, ini kalian tidak bisa. Karena ini community edition. Jadi, untuk saya sarankan kalian, kalau mau usaha memakai software ini, kalian pakai yang biasa saja. Dan pakai yang community edition. Jadi, ke sini, nanti kalian ke try now. Dari try now. Kalian bisa download visual ini. Gratis untuk trial 30 hari. Oke. Jadi, ini kalau pakai visualparadigam ya. Download, kalian try now. Nah, di visualparadigam. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana membuat blogchat ini. Ini adalah tampilan dari visualparadigam yang enterprise. Nah, sebentar ya di sini. Saya contoh, saya disontohkan tadi. Kalian kembali dengan diagram untuk membuat data flow diagram. Kalian buat new. Nah, ini kalau memisahkan flowchart biasa. Nah, flowchart bisa dilakukan. Tapi, yang terkait data flow diagram. Jadi, bisa. Yang community edition. Jadi, karena di komputer ini tidak ada, saya sudah mempersiapkan video. Untuk kita... Kita... Password sama-sama. Nah, ini adalah tampilan dari visualparadigam. Paradigam. Jadi, untuk ramah-tamah kalian bisa ke bagian... Diagram. Oke, dari diagram kalian pilih new. Nah, di new ini... Nanti banyak sekali contoh dari... Diagram-diagram dan flowchart. Untuk... Kalian mengembangkan alur model dari ini. Juga ada accounting flowchart. Ini contoh-contohnya template-nya banyak. Nah, cuman pada kesempatan kali ini. Karena kita akan buat DFD. Jadi, pilih data flow diagram. Atau ketik. Ketika kalian mengetik data flow diagram. Atau memilih data flow diagram. Di new-nya. Di sini banyak template-templatenya ya. Tapi, karena kita mau memulai dari awal. Kita pencet blank aja. Atau ketik next. Lalu ini kasih judul diagram yang akan kalian buat. Di sini saya kasih nama diagram data flow D aja. Nah, di sini. Di sisi ini. Seperti yang tabel yang tadi saya sebutkan. Nah, kalian bisa lihat. Di sini ada diagram proses. Itu untuk membuat kegiatan proses. Jadi, yang tadi. Yang bulat lingkaran. Ini proses. Ini eksternal. Entitas eksternal. Lalu kalian juga bisa lihat. Di sini ada data store. Data flow. Ini flow-nya yang dua arah. Kaling berinteraksi. Jadi, di sini sudah ada otomatis. Flow-flow-nya yang kalian butuhkan. Diagram-diagram yang kalian butuhkan. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama. Berarti yang langkah pertama kita harus membuat proses ya. Kalian tinggal klik bagian proses di situ. Oke. Jadi, kalian tinggal klik proses. Nah, kalian langsung drag ke sini aja. Kembali ini. Dari klik proses. Nanti kalian drag ke sini. Mencet. Nah, keluar proses. Nah, ini adalah lingkaran. Atau awal dari pembuatan proses. Kadang lingkaran, kadang tutupnya persegi panjang. Kotak. Seperti ini. Sudutnya tidak tajam. Ini contoh diagram atau gambar dari proses. Nah, setelah itu berarti kita harus menamai proses ini. Di sini saya kasih contoh. Kemarin itu barbershop. Atau tukang cukur. Oke. Oke. Maaf. Ada barbershop atau tukang cukur. Selanjutnya, kita berarti harus membuat faktor eksternal. Ini kan dalam in-system ya. Kalau cat dalam sistemnya. In-system. Berarti faktor eksternal yang pertama adalah customer. Maka dari situ faktor kita buat yang kedua itu adalah staff. Staff di dalam barbershop kita. Kita buat staff. Nah, selanjutnya. Berarti ada penyimpanan data. Berupa. Ini saya kasih contohnya. Data pelanggan. Atau customer data dalam bahasa Inggris. Customer info. Oke. Kita sudah membuat entitas intertest dan juga data awal. Kita lalu membuat flow-nya. Flow level 0 ya. Nah, berarti kita ada di sini customer. Ada data yang diberikan oleh customer ya. Misal, lihat. Ini saya kasih contoh. Oh, iya. Sebelum lagi itu. Nah, untuk visual paradigm sendiri. Kalian bisa pencet di sini data flow. Lalu kalian bisa drag ke sini gambarnya. Tapi, kalian juga bisa pencet yang punjung ini. Dipencet. Nah, nanti keluar pilihannya. Serta kalian baca ini prosesnya gimana. Nah, karena sekarang saya mau membuat proses dari customer ke proses. Umumnya ada barbershop ini. Jadi, saya pencet itu. Nah, lalu di sini. Di sini-sini tinggal di pencet. Tadi barbershop ya. Nah, saya klik barbershop. Nanti keluar di sini. Barbershop. Kalian tinggal klik di ini. Oke. Nah, nanti otomatis nyambung. Setelah nyambung. Nah, kalian bisa namai transfer data ini apa. Misal, saya kasih di sini. Nanya ketersediaan. Berarti ada di barbershopnya lagi penuh atau enggak. Berarti nanya mau booking. Booking appointment. Atau janji mau potong. Selanjutnya, dari booking appointment ini berarti ada proses. Proses selanjutnya sama. Caranya ngambil pojok kiri atas tadi. Pilih ini. Pilih ke data entity. Berarti destination page-nya itu berarti ke customer, kan? Customer lagi. Balik. Balik. Dari data sini ke book appointment. Nanti ada di proses di sini. Balik. Akhirnya customer dapat informasi data. Data berupa Afabilitas. Apakah bisa dicukur sekarang atau enggak, gitu kan? Jadi, alurnya. Jadi, di sini customer ngebooking. Ke barbershop ya. Sistem barbershop. Balik lagi. Customer dapat info. Itu baru satu proses data ya. Oke. Lanjut, berarti ada entitas lain. Kita akan buat entitas, aktivitas pada entitas staff. Karena di sini kan ada, ada lagi prosesnya. Nah, hal yang sama kita buat untuk staff. Berarti dari sini, misal, dalam proses ini, proses booking ini, contoh, saya kasih contoh, bisa ada customer yang melakukan cancel. Cancel book. Oke. Berarti dari staff ini, masukkan ke sistem-nya untuk melakukan cancel. Atau pembatalan dari appointment. Pembatalan booking cukur. Salon. Atau barbershop. Nah, berarti dari sini, di staff dapat apa habis nge-cancel ini? Nge-update kan ke sistem-nya. Di-update si staff-nya. Lalu, output-nya berupa daftar dari aplikasi. Daftar aplikasi yang customer-customer. Jadi, dia bisa lihat tampilan customer atau QD ad. Tampilan dari customer-nya. Seperti apa. Nah, dari sini berarti data-data yang tadi dimasukin ke staff, data yang dimasukin staff ada yang cancel, lalu customer ada. Nah, di proses barbershop ini berarti ada data yang namanya informasi pelanggan ya. Ini skip, ini saya salah. Nah, ada informasi pelanggan. Dari sini, proses ini semua kesimpan di sini. Data kan? Data pelanggan. Berarti ada proses namanya penyimpanan data pelanggan. Nah, sistem sederhananya seperti itu. Oke. Jadi, dari sini kalian bisa lihat. Ini untuk bahasa Inggris ya. Saya ingin bahasa Inggris. Prosesnya kayak gini. Untuk data pelanggan. Kalau untuk bahasa Indonesia. Mungkin yang agak bingung kalau bahasa Inggris. Nah, ini saya bisa buat juga di sini. Nah, ini kalau misalnya bingung bahasa Inggris. Nah, ini jadi pelanggan. Pelanggan booking ke barbershop. Lalu pelanggan diberikan ketersediaan jadwal. Lalu ini misalnya staff. Saya contoh tadi staff ada pembatasan booking. Lalu ketersediaan jadwal staff. Nah, semua proses ini yang dilakukan pelanggan dan staff. Ada juga proses lain di balik layar. Ada penyimpanan data pelanggan. Oke, seperti itu. Jadi, tetap pelanggan. Ini adalah contoh dari DFD level 0 ya. Flow chart. Umum dari turunan dari flow chart. Oke, nah. Lanjut ke penggunaan visual paradigm. Di sini juga tadi. Ini kan kalau kalian buat menggunakan blank ya. Buat dari awal. Nah, kalau di sini juga di visual paradigm. Juga ada template-templatenya. Seperti di aplikasi lain. Ini ada contoh misalnya food ordering system. Atau sistem pesan makanan. Ini ada juga konteks diagram. Ini ada dari food ordering system. Ini ada. Yang lain ada customer service system. Dan lain sebagainya. Kalian juga bisa belajar di situ untuk penggunaan contoh. Nah, ini saya kasih contoh. Food ordering system. Jadi, ini misalnya. Nah, ini 01 berarti data ke ada. Ini 01 berarti aktivitas pertama. Ini aktivitas kedua. Ini aktivitas ketiga. Ini kalian bisa coba-coba pakai template ini. Kalaupun project yang kalian kembangkan bersama tim kalian, bersama kelompok kalian sama kayak gini ya. Berarti bisa digunakan. Tinggal kalian sesuaikan dengan flow chart atau bisnis flow chart. Nah, flow chart awal kalian. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya, tadi akan ada beberapa kesalahan, saya akan buat video ini besok sebagai langkah kalian untuk belajar menggunakan ini. Visual paradigm kalau misalnya ada yang tertarik untuk menggunakan software ini. Dalam mengembangkan diagram kalian ataupun nanti untuk soal UTS ya. Jadi, bebas. Kalian mau boleh pakai e-draw yang saya ajarkan, lalu Google Draw ataupun Microsoft Visio kalau kalian punya. Yang penting adalah ini ya. Yang paling penting adalah ini. Notasi, baik itu DFD. Oke. Mohon diperhatikan. Notasi, baik itu DFD ataupun flow chart itu harus sesuai dengan standar. Jadi, ketika kalian misalnya kasih ke saya ataupun ke orang lain, mereka bakal mengerti. Kalau tidak, ya mereka bingung karena notasi ini udah langsung bertahun-tahun ya. Jadi, orang-orang yang senior dari kalian juga udah ngerti. Ini notasinya itu seperti ini. Nah, kemudian apa sih tingkatan dari data flow diagram? Nah, tadi kan saya sebutkan ya. Ini level 0, level berapa nih? Level-levelan. Nah, dari yang dulu sempat saya contohkan juga. DFD ini adalah alur dari data yang kita kasih. Nah, dari contoh yang pertama, yang tadi kita buat itu adalah contoh dari pembuatan diagram konteks pertama. Jadi, tingkat pertama ini disebut dengan diagram konteks atau dalam bahasa Inggris adalah konteks diagram. Yang mana menggambarkan proses sistem secara global. Nah, proses sistem secara global itu bisa juga kalian kemukakan pertama awalnya lewat flow chart. Nah, dari flow chart kalian, flow chart kan menggambarkan proses-prosesnya kan dalam sistem. Nah, sementara DFD adalah data-data yang berkaitan. Setelah diagram konteks, yang pertama kalian bisa tingkat kedua. Yaitu disebut dengan diagram level 0 atau level 0. Yang menggambarkan proses apa saja yang dilakukan serta melibatkan data eksternal apa saja. Nah, kalau diagram konteks, mana kalian buat? Kalian lihat, saya buat manajemen gudang peralatan waktu itu kan. Ada user-usernya siapa aja. Nah, tingkat ketiga itu adalah diagram level 1 disebutnya. Yang mana menjabarkan dari tadi diagram sebelumnya. Jadi, diagram 1 menjabarkan level 0. Tingkat selanjutnya tingkat 4. Yaitu disebut level 2. Di mana menjabarkan lebih rinci lagi pekerjaan atau data di level 1. Nanti ada lagi. Tingkat keempat misalnya menjabarkan lagi yang level 2. Kalau belum jelas lagi, kalian buat lagi. Tingkat kelima. Atau ke-6, ke-7 sampai si flow chart-nya itu atau data flow-nya itu sangat jelas dan terperinci. Nah, ini adalah contoh dari diagram konteks ya. Ataupun bisa juga ada orang yang bilang diagram konteks justru diagram level 0. Itu macam-macam lah. Jadi, intinya levelan itu tergantung dari kalian sendiri yang membuat sistem. Baik lagi, saya bilang ada dua notasi. Kalau tadi diagram konteks itu yang terpisah dan diagram konteks yang merupakan level 0 itu beda. Nah, ini adalah saya di sini kemuakan sebagai pengembang. Saya kemuakan bahwa diagram konteks ini adalah diagram 0 agar tidak terpisah-pisah. Saya menggunakan, nah ini tadi kan kalau misalnya visual paradigm kan bentuknya tidak bulat sempurna kan. Nah, ini saya kembangkan bulat. Berarti nanti saya menggunakan anotasi ajaran atau anotasi dari DeMarco. Lalu tadi visual paradigm menggunakan anotasi dari Jane. Jadi, isinya sama aja sih. Nah, makanya di sini di DeMarco konteks itu disebut level 0. Diagram konteks. Kalau di Jane dan Sersen di konteks terpisah, level 0 baru beda lagi. Sama-sama aja sih. Oke, nah ini contoh dari diagram konteks. Nah, untuk nanti tugas kelompok uas. Nah, tugas kalian adalah ini. Jadi, tugas kalian pertama, salah satu elemen dari tugas kalian adalah mengbuat diagram konteks dari sistem yang akan kalian kembangkan. Pertama, udah-udah kan tadi kalian buat flowchart. Oke, udah ada flowchart. Udah ada. Istilah lagi sekarang. Kalian buat data flow diagram. Nanti setelah data flow diagram selesai, kita bisa melakukan pengembangkan sistem. Jadi, kita mulai bisa mendesain. Nanti kita sama-sama belajar membuat UI, UX atau user interface. Lalu data flow diagram sederhana. Mungkin menggunakan Excel ya. Oke. Itu tugas kelompok. Dan ini konteks diagram contohnya. Nah, untuk UTS sendiri, itu tugasnya nanti akan menjadi tugas individu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, soalnya itu sederhana. Kalian hanya diminta untuk membuat flowchart dan data flow diagram. Itu bisa kalian persiapkan dari sekarang. Boleh kalian berdiskusi dengan kelompok. Boleh ada mirip-mirip, tapi tidak sama ya. Yang saya diskusikan dengan tim IT di sana. Nah, selanjutnya diagram level kan. Saya buat diagram level. Diagram level 1. Nah, diagram level 1 awal dari sana adalah login. Proses login ya, pasti. Saya beri nama 1.0. Ini proses login. Di sini eksternalnya itu pengguna. Dan ini, gambar ini ingat ya. Data ya. Ini saya menggunakan data. Ini berarti data. Ada penyimpanan data. Ini pengguna. Pernama memberikan data pengguna ya. Baik itu email, apa lain-lain. Lain-lain lah segala macamnya. Password semacam-macamnya data pengguna. Terjadi proses login di sini. Langsung ke sistem. Jadi, sistem ini proses yang memberikan ke data pengguna. Oh, data pengguna ada. Ada nih verifikasi. Ter-verifikasi. Termaksi kalian sudah login. Seperti itu. Ini proses awal login. Untuk tiap bagian. Jadi, operasi 1, 2, 3. Sama. Proses loginnya sama. Makanya tadi diperlukan mengecekan. Ini pengguna ini siapa sih? Operator 1, 2, 3. Akhirnya dapat informasi data pengguna. Nah, selanjutnya. Ini ada lagi. Ada proses lainnya. Proses di level 1. Tahap lanjutan. Nah, data pengguna ini ada lagi. Dia kan cuma ngasih data pengguna aja kan. Lalu, kalau dia dapat juga informasi data group. Nah, ada datanya beda lagi di sini. Dalam satu proses kan nggak satu database yang dicekan. Nah, ini data group. Dia masuk ke group apa? Kasih, baik. Terus, ini lagi ada data penomoran. Apakah dia butuh akses ke data penomoran atau tidak? Akhirnya, dia langsung informasi data pengguna. Apa sih ini data penomoran, data group? Ini balik lagi ke dalam konteks yang saya buat. Nah, ini bagian penerimaan. Dia kan butuh data login, data barang. Nah, ini contohnya bagian distributi. Dia nggak butuh data barang. Barangnya apa aja? Dia butuh barang yang ada. Apa aja sih yang mau didistribusikan? Gitu, itu contohnya. Oke, jadi dalam satu login. Tadi, simple kan login gini doang. Tapi, bukan pengguna doang aksesnya. Kita butuh akses group ke data dan akses group ke penomoran. Apakah butuh atau nggak. Itu contoh dari diagram level 1. Ini level 1 yang lainnya. Oke, lanjut ke proses nomor 2. Nah, tadi misalnya penggunanya udah diverifikasi kan. Apakah itu administrator? Lalu penggunanya siapa lagi ya? Apakah operator 1 atau 2? Nah, ini contohnya data level 2 dari pengguna. Di sini kayak contoh administrasi. Bagian admin. Jadi, dia punya hak akses menu atas semua menu. Di sini ada juga proses level 2-nya. Proses input, cari data, edit data, hapus data. Oke, ini contoh lebih detailnya. Untuk level 2. Kita lanjut. Contohnya lain. Ke level 3. Ini masih ada proses level 2. Nah, ini contoh lain dari proses level 3. Mana ya adminnya? Ini proses level berapa? Level 2. Oke, ini contoh lainnya. Ini contoh dari order penerimaan. Karena ini kenapa perlu? Kalau admin kan tadi udah. Nah, kalau diagram penteks di yang sebelumnya. Setelah login. Nah, level 2 dari login itu. Operator ada. Sistem dari sistem namanya penerimaan order. Contoh lain lah. Ini kalau misalnya order. Ini kan diterima. Sama input, cari data, view data, hapus data. Isinya sih sama semua. Ini cuma lebih detailnya lagi aja. Jadi kan input data penerimaan. Nah, ini kalau misalnya udah diterima, dia bisa edit lagi. Oke. Simple contohnya sih seperti ini. Lagi yang mau saya jelaskan. Seperti biasa, saya mau menyematkan sedikit tentang pengetahuan umum kalian. Wawasan kalian. Di sini saya kasih contoh ada wawasan baru nih. Informasi baru. Masih terkait tentang kita, tentang data. Di sini ada namanya istilahnya di blockchain ya. Di blockchain ada namanya istilahnya smart contract. Oke. Kalau tadi semua sistem tadi yang kita lakukan itu kan manual kan. Based on human. Nah, kalau smart contract ini semuanya serba otomatis. Tapi ada menggunakan pengelolaan database, menggunakan blockchain. Nah, smart contract itu apa sih? Nah, smart contract itu bisa dianalogikan. Setelahannya itu kayak ini, vending machine. Jadi kalau kalian ke vending machine, kalian kan tinggal masukin uang. Terus pilih. Habis kalian pilih, nah kalian otomatis dapat apa yang kalian pengen. Nah, smart contract itu contohnya kayak gitu. Selain dari vending machine, contoh nyatanya itu misalnya asuransi lah. Oke. Kita lihat di sini. Contohnya misalnya ini. Nah, pakai diagram ini aja. Nah, kalau ini kan kayak vending machine kan udah ada aturannya deh. Awal-awalnya kalian harus masukin 100 ribu, misalnya 10 ribu, baru bisa pilih. Sama, kalau misalnya penggunaannya di asuransi sama kan. Kalian misalnya kenapa-kenapa, waduh bila ini zalik ada kecelakaan apa, misalnya ada dapat apa, berarti kan ada termnya. Misalkan apa yang diasuransikan jika jiwa atau anggota badan atau apa diaturannya. Harjanya ada sekian misalnya. Ataupun kalian asuransi kesehatan sakit, ada kan. Ada aturan atau terms yang kita pahami bersama-sama. Kedua belah pihak, oke. Nah, yang kedua, ada kegiatan yang terjadi. Misalnya kayak tadi, ada trigger. Trigger itu apa ya, bahasa Indonesia? Yang men-trigger, memancing. Memancing aktivitas. Ini kalian masukin uang. Kalau di vending machine. Kalau misalnya asuransi, berarti ya tadi ada misalnya musibah yang terjadi. Misalnya kalian kenapa-kenapa sakit. Ataupun ada diaturansi jiwa atau apa, itu ada kan ada yang men-triggernya. Nah, kalau di smart contract, misalnya contohnya, itu otomatis. Kalian nge-trigger, tinggal pilih, langsung dapat. Nah, di situ ada auto-execute, intinya. Di smart contract itu otomatis. Jadi, nggak ada middleman. Oke, jadi nggak ada orang tengah. Seperti vending machine, nggak ada langsung. Ya, orang tengahnya mana ya? Mesin itu sendiri. Di mana ya? Dari awal, udah ditentukan kontrak-kontrak awalnya. Nah, akhirnya kalau sebelah ini, udah kalian ada trigger, misalnya dari dokter, ada laporan, ataupun dari polisi ada laporan, otomatis ke smart contract, akhirnya segera otomatis kalian akan dapat uang penjamin asuransi kalian. Seperti vending machine, otomatis kalian tinggal pilih, kalian dapat minuman yang kalian mau. Kalau misalnya di asuransi biasa, kayak tadi sistemnya, kalian harus ada input proses output, si bagian asuransi yang verifikasi sinar dulu, verifikasinya dulu, atau nggak. Nah, kalau misalnya smart contract, misalnya verifikasinya berupa apa? Berupa foto, atau laporan dari dokter, laporan dari polisi, misalnya. Akhirnya nanti bank otomatis nggak sih? Laporan-laporan itu otomatis di blockchain. Oke? Itu trivia aja untuk bagaimana atau software-software bekerja dengan smart contract ya. Kita akan nggak bakal terlalu bahas ini, ini cepat ilmu kalian aja, biar nanti kalian ada aware setelah kalian lulus mungkin, atau wawasan. karena smart contract itu ada di dalam blockchain, kemarin yang sering kita bahas itu adalah bitcoin ya, BTC. Nah, di dalam bitcoin ini, inilah contoh penggunaan blockchain untuk transaksi uang biasa. Nah, kalau smart contract, itu, cryptocurrency project, atau proyek cryptocurrency-nya itu, ada banyak. Sampai sekarang ada ribuan sih, tapi untuk yang terkenal itu, kalau kalian pernah dengar, atau ada di berita, namanya Ethereum misalnya. Ethereum, ETH lah. Ethereum. Lupa saya. Ethereum. Lalu ada namanya Tron. Ya, Tron dari film. Ada proyek juga namanya Tron, misalnya. Ada juga proyek namanya Cardano. Semuanya itu sama. Semuanya itu adalah blockchain versi 2 yang tingkat, yang tujuannya meminimalisir ini, orang ketiga. Jadi, ya, seotomatis. Oke, seperti ini buat review aja ya.